Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ilayahu tim ya ayyuhallalina amanuttaqulloha haqqaduqadih wa la lamudunna illa wa antum muslimun amma ba'du fa inna astagal hadithi kitabullah wa khairul huda-huda Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam asyarul umuri muhtasatuha wa kulla muhtasatin fitna wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finna hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin Allah takdirkan kita bertemu kembali dalam rangka ibadah dan tentunya ibadah kita ini ikhlas hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala rahmatullah wa salamuhu mudah-mudahan senang biasa Allah limpahkan di atas pangkuan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa sallam berikutnya kita masih membahas tentang akidah terakhir pertemuan kemarin Mu'ad bin Jabal pernah berkata bagaimana perkataannya Mu'ad bin Jabal kuntu rodifan Nabi sallallahu alaihi wa sallam ala khimarin aku pernah dibunceng Nabi di atas khimarnya maka Rasul bersabda kepadaku hei Mu'ad atas dari mahakullah alal ibad tahukah kamu apa hak-hak Allah terhadap hamba-hambanya dan apa hak-hak hamba atas Allah kemudian Mu'ad bin Jabal matur kultu Allahuwa Rasulullah aku matur kepada Rasulullah yang lebih tahu tentang itu adalah Allah dan Rasulnya kemudian Rasulullah bersabda hak-hak Allah hak-haknya Allah atas hamba-hambanya kewajiban hamba itu mengibadai Allah dan tidak menyekutukannya dengan apapun jadi ya wahakul ibadih Allah sedangkan haknya hamba atas Allah 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 alayu azibah malayu seribihi saya hak-haknya hamba tidak diseksa sama Allah kalau tidak menyekutukannya kepada apapun jadi Allah tidak disamakan dengan apapun nekwis bertauhid itu haknya hamba tidak disiksa tapi kalau masih ada bentuk penyekutuan kepada Allah maka jelas itu disiksa lebih-lebih kedahuluan mati belum bertauh itu sangat-sangat berbahaya itu hak-hak Allah atas hambanya dan hak-hak hamba atas Allah adalah Allah untuk tidak menyiksanya jika hamba itu sudah tidak menyekutukan Allah kultul kemudian muat matur kepada Rasulullah ya Rasulullah apalah ubasirunas bolehkah aku kabarkan ini kepada para manusia olah ubasirun jangan kamu kabarkan kepada manusia bayat takilu biar manusia tidak hanya tawakkal tapi juga usaha itu tadi hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis itu maka pelajaran penting yang terkandung dalam bab ini satu itu khikmah diciptakannya jin dan manusia oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi khikmah diciptakannya jin dan manusia oleh Allah subhanahu wa ta'ala yaitu jadi Allah menciptakan manusia itu hak Allah untuk diibadai tanpa disekutukan terhadap apapun dan sebaliknya hak hamba-hamba Allah termasuk kita kalau sudah tidak menyekutukan Allah maka kita yang sudah tidak menyekutukan Allah untuk tidak diseksa makanya kita terus berusaha untuk membersihkan hati kita setelah kita bersihkan dan kita isi akidah kita isi ketauhid dan kita hanya kepada Allah tidak sampai nyerempet-nyerempet yang lain jenengan mungkin ingat ya saat muhirah bin suqbah itu cerita itu cerita menceritakan tentang terjadinya gerhana matahari di zaman rasul saat terjadi gerhana matahari di zaman rasul itu manusia-manusia di saat itu mengatakan goro-goro ibrahim putra nabi wafat maka terjadilah gerhana kalau di kita mungkin lebih ya suka menggunakan pasaran goro-goro buju ini wakil rumah tangga ini di zaman rasul langsung rasul sabdakan ingkas sahabatis samsu terjadi gerhana matahari lalimauti lalimauti ahadhin walalihayabih tidak karena matinya seseorang dan tidak pula pelahiran seseorang ini langsung ya rasul langsung pegur langsung itu ya jadi kita neng-neng orang ngomong geying-geying ya kita tentunya harus mengingatkan ini persis kan ini ya jadi ini ngotak ngatik terjadinya matahari saat terjadi matahari zaman rasul persis ibrahim bin rasul Allah Muhammad wafat manusia manshalu goro-goro ibrahim putra rasul wafat maka terjadilah gerhana ini kan ngotak ngatik gaduh kan akhirnya kejadiannya ya itu gaduh lucu yang jadi yang tidak tidak ada dalil dari Al-Quran dan dari As-Sunnah tentang masalah huqib ini kita tidak boleh tidak boleh sembarangan ngomong seperti itu karena rasul langsung menyampaikan ingkas sapatis samsu la li mauti akadin wala li hayati wala kinna rupa akan tetapi keduanya baik gerana matahari ataupun gerana rembulan ayatani min ayatilah itu itu adalah tanda kekuasaan Allah ini tidak terlalu 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 gerana matahari dan matinya ibrahim putra rasul ini semuanya terlalu 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 kalau sabtu jelas ada tanggal satu dua tiga seterusnya ada sawal tul kota tul hujah muharam sopan ada tapi ini karena sudah terlanjur menjadi budaya kalender kita itu sering seperti itu sampai jadwal iman dan khotib jumat itu pun juga jumat paing ustad jumat pon jumat keliwon jumat magi jadi diganding kalau itu selagi tidak dikaitkan dengan sesuatu yang menjerunguskan akidah kita tidak masalah tapi kalau sampai diyakini ini adanya paing atau apa mari paing pon wagi keliwon legi kemudian menjadikan sesuatu yang koran itu sama sekali tidak pernah menjelaskan itu itu tadi ya kemudian kemudian terus tidak dike apa istilahnya menonton secara jauh atau tidak 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 maka rasul tegaskan jelaskan itu padahal jelas-jelas kejadiannya persis naik kejadiannya belum terjadi makanya Mbah Kiai Haji Yasin Asari punya saudara sekaligus teman belajar namanya Mbah Kiai Haji Ahmad Dakhlan itu punya program memberantas TBC itu memang harus diberantas ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim menjelaskan menjelaskan tentang hak Allah untuk diibadai tanpa disekutukan hak hamba kalau sudah ibadah tanpa menyekutukan Allah untuk tidak disiksa itu kata kunci tidak tidak disiksa karena Allah tidak kira-kira bid'ah titik-titik yang tidak sampai bid'ah akidah atau ibadahnya gurung bener titik-titik tidak masalah tidak sampai urusannya rokok contoh biasanya kalau habis sholat misal saya ngobrol-ngobrol kemarin juga ngobrol-ngobrol disini terus ada pertanyaan tentang masalah Imam sholat yang tidak fasih atau tidak benar bacaan menurut Al-Muhtajuhid ternyata saya cek lagi kemarin yang sebetulnya sudah sudah menyampaikan silahkan dilihat di albumnya Imam as-safi'i jilid 2 yang sudah ditahkik dan ditahris oleh seh dokter yang ad-safi'i jilid 2 murtolib kalau Imam sahih mengatakan imam tidak fasih makmumi fasih imami kemampuannya sudah mentok seperti itu itu mengatakan imam mengatakan makmumi batal sholatnya tidak sah itu Imam safi'i tidak seperti itu saya kemarin menyampaikan tolong dilihat atau dibaca di sholat di sholat jilid 1 itu ada tiga ada tiga pendapat pertama pendapatnya Imam tertua di antaranya Imam empat Imam Abu Hanifah berpendapat tidak masalah Imam sholat bacaan masrote tajubite tidak lebih baik dari makmumi tidak masalah aku terus ingat ini tadi saat Ustadz Muzayin menyampaikan tentang masalah itu di tempat saya dipuduk itu menyampaikan juga tidak masalah bahkan sempat beliau mengkritisi seh atau Kiai Haji Baswari Alwi Malang itu kan makhorijil huruf itu harus proses kalau sampai tidak pas tidak sah sholat tentang masalah fateh maka pandangan yang Kiai Haji Baswari Alwi membuat buku tentang panduan makhorijil huruf A I U Ba U An Ani A Nami Nal Mu Nima I An Ani A Hamzah itu wih kemudian Pak juga begitu babi bu bab bu ban dan seterusnya tak begitu Betatmu Zayin dulu pernah mengatakan demikian adat ini teman 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 ini teman 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 jadi ini itu makhorij huruf sudah berubah tidak sesuai dengan makhorijil huruf Tatmujayin mengatakan gak masalah Jadi ternyata di Soekh Bikus Sunnah itu ada tiga pendapat Imam Shafi'i memang urutan pertama Orang yang jadi imam itu harus alim fikih Maksudnya ngerti tentang masalah fikihnya Toharo Ngerti caranya ngudu Caranya menghilangkan hadas kecil Juga ngerti caranya menghilangkan hadas besar Dan tahu pula bahwa walaupun jalurnya sama Tapi disitu ada istilah air kencing yang jelas-jelas najis Sama dengan madi juga najis Sama dengan wadi juga najis Yang tidak najis hanya sperma Terus ngerti fikih cara kencing Harus jongkok Gak oleh sembarangan Sehingga nanti saat sholat Tidak terasa keluar Karena kencing sudah tuntas Gak ngerti fikih cara kencing ini biasanya terjadi seperti itu Dan ngerti pula cara kencing mengapa harus jongkok Sebab percikan kencing Kalau sampai nempel Nanggoni pakaian atau anggota badan di bawah sholat Itu seksaannya rosul sampai merasa imbah Ya ini Imam Shafi'i mensyaratkan Yang pertama jadi Imam bukan masalah bacaan Kur'annya enggak Tapi fikih ibadahnya Dia itu faham Baru terus Kur'annya yang paling pasih Paling pas bacaannya Nah itu ya Jadi kemarin ada pertanyaan Saya sudah nyampe rumah tak cek kembali Itu di Soekh Fikus Sunnah Ada tiga pendapat Ternyata yang paling banyak pendapatnya itu Imam Shafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Kambal Imam Sofiyan Ashauri, Imam Adhoiri Imam-imam besar itu mengatakan Tidak sah Sholat di belakang imam Yang bacaannya tidak pasih Itu pendapat yang kedua Ada lagi pendapat yang ketiga Tapi kita bahasanya bukan masalah fikih ibadah Bahasanya masalah akidah Itu tadi ya Pertama hikmah diciptakan Najin dan manusia oleh Allah Yaitu Agar kita kalau ibadah itu betul-betul Memurnikan niatan ibadah kita Hanya karena Allah Dua Ibadah adalah hakikat tawhid Sebab Pertentangan yang terjadi Antara Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dengan kaumnya adalah Masalah tawhid ini Rasul gak pernah mendapat Tentangan apapun Malah Rasul itu Dan disanjung-sanjung Oleh kafir kures Saat belum mendakwakan tawhid Dipanggil al-amin Panggilannya Tapi setelah mendakwakan Kalimah tawhid Langsung ya Rasul Dituduh Dituduh Tukang sa'ir Dituduh Tukang sihir Dituduh Gila Bahkan Dialog-ologi Gila Jadi gak ada Bertentangan Setelah Rasul Mendakwakan tawhid Maka Pertentangannya Dasar sekali Tiga Barang siapa yang belum Merealisasikan Tauhid ini Jadi sebelum Merealisasikan Tauhid ini Dalam kehidupannya Maka ia belum Beribadah Atau Menghambakan diri Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Inilah Sebenarnya Arti firman Allah Wala antum Abidun Nama Akbud Wala antum Lan oran Nono Tawini Rokabe Iku Abiduna Wongkang Kodoh Ibadah Ma In Opo Wai Akbudu Kami Badai Insun Jadi Kamu Sekali-kali Tidak Mengibadai Tuhan Yang aku Ibadai Tuhan Yang diibadai Rasul Dan diibadai oleh Kita Hanya Allah Saja Tidak ada Yang lain Kalau masih Ada yang lain Maka itu Namanya Masih Menyebutukan Allah Bismillah Saya Gerti Pahami Itu tadi Hikmah Satu Dua Dan Tiga Sekarang Yang keempat Hikmah Diutusnya Para Rasul Adalah Untuk Menyeru Kepada Tauhid Jadi Semua Para Utusan Para Rasul Itu Diutus Allah Adalah Mengajak Umat Manusia Untuk Mentauhidkan Allah Saja Tiga Hikmah Diutusnya Para Rasul Adalah Untuk Menyeru Kepada Tauhid Dan Melarang Itu tadi Percaya Ini Kekuatan Selain Allah Mempercayai Ada Kekuatan Selain Allah Makanya Beda Sekali Takut Karena Ada Ular Kita Lari Ini Tidak Mengandung Kemusrikan Tapi Takut Karul Wigombel Ini Masalah Takut Pocong Takut Banaspati Takut Wigombel Takut Sundel Mata kita Itu Tidak Lihat Tapi Kita Takut Tidak 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 Nama Nama Itu Tidak 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 Tapi Di Kita Terlanjur Gimana Enak Macan Kita Lari Tidak Mengandung Kesirikan Sama Sekali Tapi Li Liwat Tidak Terus Ngomong Non Saya Wumbah Direk Langkum Masalah Ini Mempunyai Keyakinan Selain Allah Ada Disitu Mereka Kalau kita Ada Kekhawatiran Kayak Itu Bukan Non Saya Wumbah Direk Langkum Tapi Ta'awud A'udhu Billahi Minas Saitonil Wajib Itu Mendenin Dibaca Ta'awud Berlindung Kepada Allah Selesai Sudah Jadi Takutnya Hanya Kepada Allah Tidak Tidak Dibaringi Takut Dengan Gendru Enggak Bismillah Mulanya Anak Jujunya Bahaya Bahaya Takut Kepada Yang Banyak Takut Kepada Allah Termasuk Takut Terhadap Siksaan Allah Itu Tidak Kelihatan Tapi Kita Harus Mempunyai Takut Itu Karena Kewajiban Kita Adalah Takut Kepada Allah Bukan Kepada Yang Selain Allah Memang Orang Mumin Yang Ditakuti Kan Hanya Allah Tidak Ada Yang Selain Allah Ditakuti Kalau Itu Memang Kasat Mata Itu Membahayakan Ya Kita Boleh Menghindar Kita Lanjut Yang Kelima Misi Diutusnya Para Rasul Itu Untuk Seluruh Umat Rasul Muhammad Ini Seluruh Umat Tidak Hanya Kepada Manusia Saja Termasuk Kepada Jin Enam Ajaran Para Nabi Adalah Satu Yaitu Tauhid Yakni Mengisahkan Allah Saja Mentauhidkan Allah Saja Jadi Tidak Ada Yang Diakini Maka Kita Bahaya Ya Tauhid Gak Enak Bergesi Terus Tukobat Tidak Ada Tauhkalk Tapi Meyakini Bahwa Obat Itulah Yang Akan Menyembuhkan Ini Musrik Aku Biasanya Cospron Udal Itu Tidak Ada Tawakannya Kepada Allah Tapi Meyakini Bahwa Dokter Nanti Akan Menyembuhkan Saya Bayar Gimana Jadi Berangkat Dokter Itu Hanya Sebatas Ikhtiar Usaha Sari 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 Nga Dan Itu Tidak Boleh Dilepas Hanya Usaha Kemudian Diyakini Tidak Boleh Ini Harus Ada Tawak Al Hanya Kepada Allah Karena Dilandasi Namanya Tawak Contoh Lagi Allah Bermankan Di Jalan Surah Al-Ma'ariz Sa'ala Sa'ilun Bi'adabi Waki Telah Bertanya Orang Yang Bertanya Ada Orang Yang Telah Bertanya Pertanyaannya Apa Bi'adabi Waki Seksaan Yang Pasti Diseksakan Atau Ditimpakan Kepada Orang Kafir Orang Musrik Minallah Hidil Ma'ariz Seksaan Itu Datangnya Dari Allah Allah Yang Mempunyai Ma'ariz Ma'ariz Itu Apa Tanjakan Tanjakan Yang Sangat Tinggi Bi'adabi Sa'at Itu Para Malaikat Dan Jibril Menghadap Kepada Allah Di Ma'ariz Sana Itu Butuh Perjalanan Sehari Di akhirat Sana Perbandingannya Di dunia Itu Lima Puluh Ribu Tahun Sehari Ini Allah Yang Gawo Ya Wede Harus Yakin Pasti Itu Benar Di Tafsirnya Dijelaskan Jadi Perbandingan Masa Di akhirat Sehari Kalau Di kita Hanya 24 Jam Itu Dibandingkan Nunggu Nindunya Lima Puluh Ribu Tahun Dalam Surah Alma'ariz Itu Yang Ahli Matematika Ahli Hitung Hitung Yang Umurnya Wede Sido Satu Setahun Kira-kira Pirang Detik Atau Pirang Menit Dibanding Sehari Itu Sama Dengan Lima Puluh Ribu Tahun Silahkan Dicek Di surah Alma'ariz Kemudian Allah Nyatakan Fasbir Soberon Jamilah Sabarlah Kalian Dengan Sabar Yang Baik Gimana Sabar Yang Baik Itu Sabar Sabar Yang Baik Itu Di Dalam Tafsir Ibnu Kasir Dijelaskan Sabar Yang Tidak Sedikit Pun Dibarengi Dengan Keluh Kesah Padahal Keluh Kesah Itu Sifatnya Manusia Kulikol Insanu Halu'a Manusia Diceptakan Itu Mempunyai Sifat Keluh Kesah Soberon Jamilah Ini Perintah Allah Fasbir Soberon Sabarlah Kamu Dengan Sabar Yang Baik Sabar Yang Tidak Dibarengi Dengan Keluh Kesah Kayaknya Kita Enggak Mungkin Menjadikan Kita Ini Sabar Yang Tanpa Keluh Kesah Kecuali Kalau Kita Landasi Dengan Tawakal Kepada Allah Dan Kita Landasi Pula Yakin Seyakin Yakin Kalau Semuanya Ini Adalah Yang Allah Timpakan Kepada Kita Adalah Yang Terbaik Dari Allah Buat Kita Dan Kita Yakin Semuanya Ini Adalah Kendak Allah Tidak Kendak Yang Lain Kalau Kalau Tidak Ditung Potongan Goiku Soberon Jamilah Ini Sulit Kita Dapatkan Wasbir Soberon Jamilah Dan Sabarlah Kamu Dengan Sabar Yang Baik Kemudian Kita Harus Betul-betul Sama Dengan Tadi Kita Yakin Musibah Yang Allah Timpakan Kepada Kita Ujian Yang Allah Berikan Kepada Kita Kewajiban Kita Itu Ikhlas Dan Ridho Atas Kehendak Allah Ini Nanti Untuk Menghilangkan Keluh Kesah Tadi Biar Perintah Allah Pas Bir Soberon Jamilah Sabarlah Kamu Dengan Sabar Yang Baik Hilangi Keluh Kesah Makanya Harus Dibaringi Dengan Tawakah Harus Dibaringi Dengan Ikhlas Dan Ridho Atas Takdir Allah Kepada Kita Penak Dia Ngomong Tapi Nek Pas Butuh Perjuangan Pas Saat Kita Sedang Sakit Atau Sedang Kita Kena Musibah Sinti Jawa Ternyata Gak Panik Dan Kerut Sehingga Sampai Susah Banget Kayak Gini Ini Kadang Kadang Terjadi Di Kita Dikeluh Kesah Padahal Perintahnya Sabar Dengan Sabar Yang Baik Sampai Keluh Kesah Kalau Ada Kita Ngerti Al-Muni Kayak Gini Karena Perintahnya Itu Kita Harus Ikhlas Hanya Karena Allah Karena Sabar Itu Adalah Merupakan Bentuk Ibadah Yang Luah Biasa Pahala Besarnya Itu Dan Dilipat Gandakan Yang Berlipat Lipat Yang Tak Terhingga Tapi Benarkah Sabar Kita Itu Sudah Ikhlas Hanya Karena Allah Ini Ini Kita Ngomong Tadi Gimana Masih ada Berapa Menit Nunggu Hadis Hadis Gak Serik Itu Tidak Boleh Disiksa Allah Tidak Menyiksanya Kewajibannya Hamba Beribadah Kepada Allah Dan Tidak Menyekutukannya Nek Wismuno Allah Tidak Menyiksanya Selajar Dujani Sa Umbruk Misalnya Kok Dujo Sirik Digo Mati Lir Sampai Onok Dujo Sirik Onok Dujo Khafir Ini Yang Jadi Masalah Kata Berhampiran Barang Siapa Yang Punya Amal Amal Ibadah Sekecil Apapun Pasti Ada Balasan Jadi Senajan Iman Itu Cui Kok Gak Musyrik Pasti Tapi Nek Sya Gak Musyrik Api Ini Hangus Senajan Sa Zarloh Iman Kini Terus Gak Musyrik Suwargo Panggun Ini Amal Amal Ini Wake Tapi Senajan Ini Gak Pahim Pahim Wake Gak 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 Pada Allah Sama Sama Dengan Neng Dokter Gak Tawakal Nen Allah Tapi Yakin Nek Dokter Gak 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 Apotik Yakin Warasan Jadi Tidak Tawakal Nen Amal Padal Wake Jadi Kepurannya Memang Ditawhid Ini Tersenajan Sekecil Apapun Sempenting Gak Dibarmi Dengan Kemusrikan Aman Amal Wah Kepur Kepur Kemusrikan Itu Salat Gerah Tapi Sendiri Keyakinan Goro Goro Berahim Mati Maka Terjadilah Gerah Rumah Tangga Gak Tawakal Goro Goro Biyan Wage Kepur Ini Tiawhid Gak Usah Apa Mengkait-kaitkan Kalau Tidak Ada Dari Quran Dan Dari Sunnah Gak Usah Ngait Ngait Kadang-kadang Ngomong Meyakini Harpe Rundingan Terus Garek Berangkat Petong Besan Petong Mantu Harpe Tuk Mau Nuh Lali Waduh Gagal Gagal Ngomong Gagal Gagal Kepul Kalian Ngarek Ngomong Ngar Kayak Gitu Ojo Dikait Kait Nau Ngawit Fitung Dinasen Walah Medi Perwet Ini Lo Memastikan Kalimah Ini Jangan Sampai Ada Denkita Kalau Ada Segera Diingatkan Dengan Nitu Tadi Mbamay Yak Mal Mit Kol Lad Rot In ada pahala suarga ini tingkat-tingkat tidak masalah padahal surga itu seluas langit dan bumi sampai sekian surga itu ya tadi mulai berokohan itu tidak masalah sebetulnya berokohan tapi ilmu berokohan itu dari mana apa berokohan itu sepasaran yang ada di selama itu agekoh yaudah agekoh saja cenggolongan ini jenang abang terus ditekan mbak Dukunin dari kasum rapono belih meniko jenang sengkolo ilang sengkalane kari seger arti kupatan itu sejarahnya dari mana pokoknya sengkolo yuk poso sawal enam hari setelah sehari idul pitri kemudian puasa enam hari terus ini terus ini pagkohonok pahalane poso sedino poso sedino rasino seik kabotan ya jijuku es menang kemis seik kabotan ambil saja yang mulbitnya jadi tiap bulan kita masih ada puasanya terus qur'an isiminginane khatambing tiron jenengan romadun nah diluar romadun mesti dipertahankan kalau bisa ditingkatkan khatamnya qur'an iya kalau memang sibuk kita cari terobosan terobosannya gimana ya nyontoh rasul rasul itu kalau sholat malam oleh mocha qur'an sak rekat itu lima juz tiga halaman empat halaman lima juz empat halaman tapi yang surah al-baqoro surah ali imran surah anisa itu sak reka dan yang sebelah serkat ya katam makanya bisa pakai qur'an yang kecil saat tahajud surah al-baqoro surah al-baqoro surah al-baqoro yang mocha ini gureng patek lancar ya kira-kira gerenggingin kira-kira gak gerenggingin itu ambil barang kira-kira itu maksudnya nyari terobosan jadi kira-kira sibuk ya jika waktu tahajud saat mocha qur'an sehingga nanti kemarin ramadhan satu bulan katam sekali biar di sawal ini katam dua kali sampai dul kokda dul tija muqharom sampai ketemu ramadhan mudah-mudahan ramadhan nanti tadarus kita semakin meningkat namanya ngomong apa ngomongi jari la ilaha ilallah kan gitu kan tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadai gak ada sesembahan di dunia ini gak ada ilallah kejuali hanya jadi Tuhan-Tuhan menuhankan apa itu menggendru menuhankan geying mempercayai bahwa terjadi geranak goro-goro Ibrahim putra Muhammad wafat kayak gitu dihilangkan nek wisiku wis hilang ya masuk pamayyak mal miskola dan rotin tapi aku dari gurung mapan di yakin dengan adanya bersih disong meyakini nekak ngenek nongonu iku dan yang simbawu reksa iki murko akhirnya dianya nongonu iku terkara kia ini dikandaki derek kasumera kakono gilih meniko sekul suci ulam sari kagem caos dahar ring dan yang kang bau reksa buh ngonu iku ya padahal korban itu kan hanya kepada Allah lalik belemang niate dinggi ngonu iku terus kan panjang rentetannya maka monggokulah kalian jenengan belajar ni langki singkiro-kiro menyeputukan Allah cikni famai yakmal mithkoladarotin khoiroi yalati suil ketemu karo amal-amal kita dihadapan Allah atau di surganya sebab nesi ono musriki yahang usudah bisa Allah seperti itu dulu kolon jenengan hanya link-kini link saling mengingatkan mudah-mudahan kolon jenengan niki apa ya istilahin waspada top permono terus hati-hati Nenek keyakinan-keyakinan singk nyeputukan yang Allah segera itu dihilangkan segera dan kena gandang di hilang ke nek sampai ke di sian mati belum tobat ya udah gak bisa kasih deng suaraku tapi nek saat durungnya mati tobat tentang kemusrikan segala macam bentuk kemusrikan itu kita tinggalkan kita tobat tobat itu kembali kepada Allah tobat itu berhenti dari segala bentuk kemusrikan itu itu ada di kita insyaallah sesuai dengan janji Allah yaitu tadi pamai yakmal mithkoladarotin khoiroi yalati insyaallah sementara seperti ini dulu kajian malam ini mudah-mudahan kajian kita ini benar-benar menjadi ilmu yang manfaat masalah di dunia walau dan kalau ada kesalahan itu memang kebodohan saya dan kalau kebenaran itu memang atas petunjuk Allah kepada kita kita tinggal mengamalkan subhanakallahumma dikhamu cajadu ala ilaha ila anta astagfirullah wa atibu ina mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh